Selamat pagi, ketemu lagi dengan kita channel youtube bank dari tutorial Hari ini kita akan membagikan tips bagaimana cara mudah Memlewati ataupun menghapus akun google yang sudah tersinkron Jadi ceritanya handphone ini habis di hard reset ataupun di pengaturan pabrik Kemudian masuk verifikasi akun yang sebelumnya Tetapi masalahnya kita tidak mengetahuinya Jadi bagaimana cara melewatinya supaya masuk ke menu Langsung saja kita tutorialkan tanpa place Jadi cukup kita gunakan memori card saja Mudah, simple seperti itu Ini seperti ini ada tulisannya Verifikasi akun google Tombolnya hilang jadi mohon maaf Ini handphone belum di Benar seperti itu Verifikasi akun google Menggunakan akun sebelumnya Perangkat ini di reset Untuk melanjutkan masuk dengan akun google yang sebelumnya Yang disinkronkan pada perangkat ini Jadi pertama kali kita harus connect ke WIP Seperti ini Harus ada tampilan seperti ini Kemudian kita masuk di tambah jaringan Kemudian kita ketik asal saja Kemudian kita block Setelah kita block Pilih semua saja Seperti ini ada titik 3 Kita pecat Titik 3 Kemudian kita pilih bantuan Ini ulang lagi Karena tidak muncul tadi Kita klik sebarang saja Kita pilih semua Pilih titik 3 Kemudian Bantuan Salah kembali Kita ketik lagi Titik 3 Bantuan Sampai bantuan Muncul google Seperti ini Setelah muncul google Seperti ini Kita klik Pengaturan File Kita pilih Setelan Setelan file Nah ini ada setelan file Pada gambar ini Kita pilih saja Sampai muncul seperti ini Kita klik Jadi intinya kita masuk ke Perkas setelan file Karena kita sudah masukkan Memory card Yang sudah kita isi Google manager versi 6 Karena ini sudah versi 6 Kemudian Shortcut Jadi memori sudah kita masukkan Kita pilih Apk Karena ini ada apk Kita pilih apk saja Nah ini kita Pilih Karena di memori Sudah kita masukkan Android google manager Versi 6 Dan kemudian Shortcut Jadi kita install Terlebih dahulu Untuk Akun google Setelan Sumber tidak diketahui Oke Kembali Ini sudah kita install Jadi yang pertama Pengelola akun google terlebih dahulu Android 6 GAM Apk Kemudian yang terakhir adalah Quick shortcut Jadi kita shortcut Pasang Terima Ini cara ini cukup mudah Karena Tidak perlu pakai Panggilan 112 Ini setelah terpasang Kita buka Jadi muncul tampilan Seperti ini Kita pilih Akun google Setelan Setelan S Setelan Jadi kita cari Setelan Nah ini Setelan 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 Yang kita pilih Cari yang Sandi Sandi Yang ada tulisan Sandi Jadi kita cari Setelah masuk Quick shortcut Seperti ini Kita cari ulang Ke Pengelola Akun Kita cari Pengelola Akun google Jadi tadi kita Buka Quick shortcut Cari Pengelola Akun google P Nah ini Pengelola Akun google Kita pilih Kemudian Kita cari Nah Salah Kita pilih Sandi Nah ini Kita pilih Di bawah Capta Kita pilih Akun google Di bawah Capta Nah Di bawah Tulisan Capta Kita pilih Ada Login Kita pilih Coba Di bagian Sini Kita berikut Coba Lagi Dengan Server Kalau misalnya Agak error Seperti ini Kita ulang Lari Pertama Lagi Setelah Kita pilih Pengelola Akun google Yang di bawah Capta Kita pilih Ketik email Dan Sandi Kalau tadi Ada error Kita ulang Lagi Untuk GAM Versi 6 Ataupun google Manager Akunnya Kita install Lagi Seperti itu Kalau ada Keterangan Tadi Kita masuk Akun Coba Masuk Nah ini Pada Ketik ulang Sandi Kita klik Bagian 3 Kemudian Masuk Dengan Browser Oke Jadi disini Diminta Masukkan Email Yang baru Seperti itu Ini baterai Habis Kita masukkan Email Yang punya Kita Yang Hapal Ataupun Pancingan Seperti itu Masukkan Email Yang punya Kita Saja Supaya Masuk Ke Email Yang kita Ketahui Seperti itu Kita ketik Sambil Kita Charge Ini bukan Email Apa-Apa Jadi Email Yang Betul Kita Masuk Salah Lakuk Belum Ada Ini Masukkan Sandi Ini Sudah Kita Masukkan Sandinya Jadi Setelah Masuk Sandi Email Sudah Kita Masukkan Handphone Kita Restart Seperti Itu Jadi Ini On Off Mau Kita Perbaiki Dulu Ini Agak Rosak Matikan Kemudian Hidup Tidak Lagi Kita Pilih Mulai Lagi Oke Handphone Setelah Restart Kita Tunggu Sampai Keluar Menu Seperti Itu Ini Sudah Meristart Jadi Kita Pilih Langsung Lewati Sampai Keluar Menu Seperti Itu Ini Harus Connect Internet Ataupun Menggunakan Kartu SIM Yang Aktif Data Seperti Itu Sampil Menunggu Ini Sudah Masuk Ada Tulisan Akun Ditambahkan Berikutnya Terus Sampai Selesai Kita Ikuti Saja Seperti Itu Setelah Muncul Siapkan Email Ada Muncul Email Sudah Siap Kita Pilih Jangan Sekarang Turun Kebawah Berikutnya Bikin Pola Atau Sandi Boleh Supaya Nanti Konfirmasi Sudah Selesai Jadi Tampilkan Semua Handphone Sudah Selesai Jadi Tinggal Kita Tunggu Sampai Luar Menu Seperti Itu Sudah Selesai Sekarang Handphone Jadi Tidak Menggunakan Akun Email Lagi Tapi Ada Tampilan Sandi Nanti Dihapus Saja Untuk Sandinya Seperti Itu Ya Handphone Sudah Kembali Normal Jadi Tidak Lagi Menggunakan Sandi Ataupun Tidak 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 Menggunakan Akun Email Lagi Jadi Email Yang Sudah Kita Tambahkan Tadi Jadi Kalau Seandainya Mau Hapus Kita Hapus Saja Di Akun Seperti Ini Akun Google Nanti Kita Hapus Nanti Kembali Kosong Seperti Itu Email Pancingan Ini Sudah Kita Hapus Ini Sebagai Email Pancingan Sandi Pola Tadi Yang Kita Sudah Ganti Tadi Nah Ini Jadi Akun Google Sudah Kosong Jadi Tinggal Kita Isi Baru Kemudian Setel Pengamanan Yang Kita Bikin Sandi Tadi Nanti Kita Hapus Seperti Itu Keamanan Tombol Sandi Nanti Ini Gambar Pola Kita Hapus Kosong Jadi Tidak Ada Seperti Itu Kita Hapus Jadi Handphone Dalam Kondisi Sekarang Tanpa Sandi Tanpa Akun Google Jadi Seperti Itu Jadi Email Pancingan Sudah Kita Hapus Yang Kita Tambahkan Tadi Mungkin Ini Saja Tip Tutorial Cara Mudah Menghapus Akun Google Yang Sebelumnya Tersinkron Di Handphone Advan S4Z Jadi Tidak Perlu Kita Pencet 112 Lagi Untuk Pengaturan Tidak Ada Menu Misalnya Panggilan Kita Panggil 112 Tadi Tidak Muncul Seperti Itu Mungkin Ini Saja Tutorial Mudah Mudahan Bisa Bermanfaat Jangan Lupa Subscribe Share Like And Comment Salam Sukses Terima Sampai